musik 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 anjing ini beda banget sama RX7 yang single turbo gitu, beda banget hehehe, main di pop-up nya lucu sih ini, ini main di pop-up ya musik halo guys, selamat datang kembali di meme modifikasi kali ini gue sedang kedapatan mobil yang cukup special menurut gue yaitu Mazda RX7 Spirit R, ini merupakan Mazda RX7 Spirit R asli ya, yang kalian bisa lihat dari body gate nya, dari lift nya itu Spirit R, dan ini, ya itu Spirit R nya disini selain dan itu mobil ini juga udah dimodifikasi sedikit ya tidak banyak dimodifikasi dengan clean, seperti tempatnya menurut gue pahala kalau dari DJI 28 untuk lebarnya gue kurang tahu tapi ukurannya 18, ini dengan ban Yocoma Advan Neva AD08R jadi bannya bagus, pahala bagus nah kita panggil itu juga masih standar, ini warna putih ya mobilnya jadi Spirit R itu warna ikoniknya sebenarnya warna grey nya warna putih ganteng banget sih menurut gue juga ini handle nya, udah diganti area Amemia handle carbon nya di belakang ada wing Spirit R yang merupakan ini ciri khasnya Spirit R, jadi kayak kalau STI ada wing nya, dibedain sama WRX ini wing nya Spirit R, ini ciri khasnya perna pot udah diganti kayaknya ini HKS ya iya kayaknya HKS perna pot udah diganti jadi single clip gitu ganti kalau dari exterior kurang lebih begitu sih ya modifikasi tidak terlalu banyak tapi yang pasti mobil ini clean banget itu yang pasti clean segitu aja di depan ini ada lampu flip lampu pop up nya masih ada ya jadi masih bisa di-train turunin kita coba dulu ya lampu pop up nya ayo coba ke lampunya lampunya yang bisa di-train seperti ini heheheheh pop up nah interior juga ini masih bener-bener standar banget ya tapi masih bener-bener clean, terjaga karena keliatan ini mobilnya kayak merendah ya ini Recaro bawaannya Spirit R jadi kalau Mazda RX-7 biasa sama Mazda RX-7 Spirit R ya ini bedanya joknya dari Recaro dan setirnya juga di Nardi ini ya kalau kalian bisa lihat disini sih tuh sih nah joknya di Nardi sama speedometernya udah beda dengan yang biasa ada emblem Spirit R nya di speedometernya di interior nggak ada begitu banyak modifikasi ya paling ganti head unit ya namanya mobil udah berseret Bluetooth ya sampai sekarang sama paling shift knob PM-nya itu doang sih cuma modifikasi mobil ini bener-bener clean banget gue suka banget dan gue juga udah minta izin sama yang punya mari kita coba aja mobilnya gimana yuk nah gue udah sama yang punya mobil nih Arik cuma sayangnya dia tidak mau keliatan depan kamera cuma dia lagi pegang kamera nih say halo dulu dong Arik halo halo nah ini mobilnya Arik ya jadinya ini RX7 Spirit R ya Rick ya berarti ya iya Spirit R asli ya di modif clean ya dari nanti yang kalian bisa lihat mungkin di videonya mobil ini belum di modif berat ya Rick ganti pelek paling ya pelek, ban ganti pelek, ban sama apa nih? coilover oh iya coilover ke e-sport tadi gue juga lalu gue sebut ya sama kenal pot sih kenal pot sih kenal potnya merek apa sih? tadi gue gak begitu lihat tuh kenal potnya AKS oh AKS oh ya gue bener berarti AKS nah mobil ini gue tes bawa nih ya sekarang kayak jujur kayak bikin kaget sama mobil gue sih sama-sama rotarian mobil gue di bekel sedih ya tapi ini sih salah satu hal yang paling ketara ya dari Rx8 Rx7 ini ketirnya lumayan sempit ya kalian bisa lihat disini gue bener-bener penuh ya bener-bener penuh mari kita coba dulu nih sekarang tapi overall sih interiornya juga masih bagus ya Rick ya masih sih ini mobil jarang pake itu km juga masih 25.000 km ya km rendah ini tapi ngingetin gue kayak bawa Boxster gitu gak sih? kecil banget sih mobilnya emang compact banget coba lu kanan kiri kanan kiri ini kayak mau go kart iya wey tapi rewel gak sih Rick mobil ini sebenernya Rick? so far gue punya gak pernah ada kenapa-napa sih gak pernah ada kenapa-napa sih gak pernah ada kenapa-napa kalau menurut orang-orang katanya menurut orang-orang katanya Rotary itu rewel rewel tapi ya dari pengalaman gue sih enggak sih dari pengalaman lu gimana tuh? enggak juga sih enggak juga ya orang bilang kan overheat-overheat iya overheat-overheat enggak juga sih ya itu kayaknya emang orangnya gak kerawat aja kali ya ini nanti tunggu jalan kosong gue akan coba tarik ya Rick ya? tarik aja tadi di depan aja tuh masih ada turunan-turunan dajal kesrot juga gara-gara gue empukin nih tadinya gak kesrot tapi keras banget berarti dampingnya gak full ya ini? enggak pantesan masih empuk sih tadi kan sebelum gue coba bawa oh sebelum gue coba bawa sih ini ya tadi gue tempat duduk ya sama Rick mobilnya empuk sih jujur kayak masih dipakai harian tuh masih enak nah ini gue coba tarik ya tapi enggak kacik mantep, 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 mantep mantap masih spin-spin nih tapi ya oh mungkin karena on-block kali ya lumayan lah kalau ngeran-ngeran lah masih bisa ngejar-ngejar masih lah, ini masih banget sih turbonya itu loh kayak, gue nggak pernah, jujur gue nggak pernah cobain RX-7 sestandar ini ini pertama kali gue dapet yang seperawan ini ya gue pertama kali dapet yang seperawan ini dan ini beda banget sama RX-7 yang single turbo gitu beda banget, bener-bener turbo itu linear banget kayak, datangnya gue nggak nyadar bener-bener, wah anjing, ini mantap banget sih nah, ini anjing, gila banget sih turbo itu linear banget, jadi kayak nggak ada leke kan? iya iya, kayak.. gila, 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 gila tapi ini bisa sampai Rp9,000 ya berarti ya, masih? masih gue pikir ini kalau turbo cuma Rp9,000, punya gue bisa sampai jeban kan, soalnya enek tapi pada tenaganya ini tenaganya ada, jing xxn turbo sih mantep banget, tinggin turbo nya linear banget ini perfect sports car, anj** maka, mendingan KG daripada di rupa-rupa kan? iya, mendingan Twin Turbo sih di Human Single karena gue udah cobain nih, single turbo rig nge-laikan bawahnya? kayak, kayak lu kayak.. gimana ya rasanya? kayak.. kayak VTEC, tapi bukan VTEC juga gitu gimana ya, idolasin nih yang single turbo teman-teman kayak eeeeh, gitu tuh kok ini kayak eeeeh ini modifan simple aja, modifan simple tapi emang stock is the best sih ternyata sih kalau gua cobain ini sih paling ya, kalau mau paling naik bus aja dikit kali ya Ricky ya iya ini udah naik bus belum ya? nggak, standar, mesin nggak ada apa-apanya, nggak dikenal pot doang ini sih when it pop up-nya lucu sih ini nih nih, when it pop up-nya ini tapi, enak banget sih Rick, menurut gua kayak, nggak berasa mobil mau divan, tapi kayak ya perfect sports car kayaknya lu beli Porsche 911 lah, ibaratnya, iya nggak sih? mobil gini 200, masih gampang lagi cuma, kalau meternya sampai 190, Rick gedeem, misalnya gedeem bisa lewat itu, muter lagi kalau no pen dia lewat beli? lewat gua pernah sampai ke bener-bener tengahnya itu sampai ke tengah O2 nya sih? iya lewat-lewat sih ini juga AC masih dingin guys, bener-bener ini AC nya lebih dingin dari reksaban gua ya just for your info aduh-aduh, kali lipat kopling nya juga enak banget sih, Rick ini kopling juga standar ya, Ricky? standar ini enak banget sih lu sempet dipake harian malah ini mobil? iya, dipake harian ini awal-awal dapet gila sih, pake harian ini sih anjing lu merasa tuh, tak kasih KSK bos ini Shaldi kopling nya dibilang berat nggak? dibilang enteng nggak? ada rasanya ada rasanya ada rasanya dibilang berat banget juga nggak menurut gua ini enak banget sih anjing yang gua bingung AC itu dingin banget anjing AC nya bener-bener dingin nih ini jadi kalau kata orang, Rick kata orang ya, nggak tau lu pernah denger atau nggak karena kalau Rotary AC nya itu panas tidak menurut gua karena kan selang AC kena panasnya mesin kan ibaratnya gua udah, gua sering dengernya AC nya AC nya panas dari lu nih baru mesin nya overheat terus harus isi olinya segala macam sering oli samping kan? jadi, ini mobil asal kalian tau mobil ini Rotary ya cuma mobil ini Turbo Rx8 itu Rotary cuma dia NA non Turbo dan kata orang-orang Rotary itu karena dia mesin 2 tak ya sebenarnya dia harus isi oli samping cuma gua pribadi nggak pernah isi oli samping di mobil gua lu juga nggak pernah akan naik di mobil ini isi bensin aja isi bensin aja kan? iya, karena mobil dari Mazda nya tersebut karena mobil ini standar Pol ya bener-bener perawan lah ibaratnya mobilnya itu dilengkapi dengan yang namanya OMP OMP itu adalah Oil Metering Pump jadi dia nyemprot oli ke ruang bakar supaya rotornya itu nggak baret eh, rotor housing nya itu nggak baret lagi, udah bisa lewat mau jadi di depan bisa sih harusnya ditambang doang kita keser dulu ya keser aja bisa ini eh miring aja miring kali tambang doang gua jauh tuh wah untung masih aman ternyata mobil ini kalo mobil gua sih nyangkut hehehe mobil ini juga karena standarnya ini 17 ya Rick ya? yang.. ini 18 jadinya tapi standarnya 17 ya? eh oh iya, jadi karena ini Spirit R ya bawahnya udah BBS juga BBS, betul Oregon Metal gitu eh, jadi Arik dapet mobil ini dulu bener-bener standar Paul ya Rick berarti ya? cuma nama Rick dikasih bumbu-bumbu sedikit lah supaya lebih kekinian biar manis aja sama ini kan nyejoknya nih kalo Spirit R ya ya, Spirit R Rekaro Rekaro, betul Rekaro merah gini tapi ini Rekaro ini enak loh Rick jadi nanti gua kasih lihat kalian ya kalo kita sempet jadi Rekaro ini nggak seperti bucket-bucket seat yang kalo kalian pasang Rekaro ini bisa tilt begini walaupun buku bucket jadi bisa tidurannya nih itu tren banget coba gitu, coba deh sekarang ya nah 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 tuh nah nah tuh nah nah, kita tertarik witter ini ya hehehe nah ini.. jadi kalo buat yang apa? agak-agak bongsor gitu ya ya ini, mau belimpian ya anjing terus tidur lah ya nggak, mending gak kerenin suatu lurus aja coba deh gak usah apa-apa ya ya keliatannya doang pendek mobilnya karena emang mobilnya pipih juga sih anjing ada lagi ya jadi di tempat kita syuting ini ya sepertinya banyak pos tidur ya tapi ya segala ya kita lipatis aja prosesnya ini aja ya kasihan Arik dari tadi megakin kamera kayaknya tangannya begel tapi yang pasti dari gua ini merupakan mobil impian menurut gua ini bener-bener perfect sports car ya pas ditarik tuh bener-bener semua linear semua ada disitu walaupun agak-agak wheel spin-wheel spin dikit cuman masih controllable lah tapi dari yang gua coba tadi juga gua coba kiri kanan-kiri kanan kan ini mobil bener-bener handless like a champ literally ini ini bener-bener ini best sports car sih kayaknya gua nggak mau GTR sih gua mau ini kalau belum kebeli GT3 RLS belinya ini dulu ya sekian dari gua terima kasih untuk Arik ya yang udah minjemin mobilnya dikasih bawa juga nih kesempatan jarang-jarang nih ya dan udah megangin kamera lagi Arik nih kayaknya pegel tangannya dari tadi jadi sekian aja terima kasih see you in next episode guys semoga kita dapat mobil-mobil yang menarik lagi lain kali terima kasih